Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita tentang manometer ya sekarang kita bahas manometer tabung U diferensial nah manometer tabung U banyak digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua bejana atau dua titik dalam sebuah sistem ya bedanya dengan manometer tabung U yang sudah pernah kita bahas kalau yang manometer tabung U diferensial ujung sini tidak terbuka ya tapi disambungkan oleh bejana yang lain seperti itu jadi gambarannya seperti ini kalau tabung U biasa disininya itu kan terbuka ya tidak ada bejana lainnya gitu kalau tabung U diferensial diukur antara beda tekanan di tabung A dengan tabung B seperti itu perbedaan tekanan antara A dan B ditentukan dari penelusuran ya kita mulai dari satu ujung ke ujung yang lainnya misalkan disini di titik A tekanannya itu PA ya kita tulis disini tekanannya PA yang sama ya dengan P1 karena ketinggian antara A dan 1 ini sama sehingga tekanannya sama kemudian kita bergerak ke titik yang kedua ini kita tulis sebagai P2 yang tekanannya itu meningkat dari P1 ke P2 sebesar gamma 1 H1 ya nah ini yang titik ketiga ini kan ketinggiannya sama dengan kedua maka P3 sama dengan P2 kemudian kita bergerak ke titik 4 ya tekanannya ini berkurang sebesar gamma 2 H2 ini kita tulis P4 kemudian dari titik 4 kita bergerak lagi naik dengan ketinggian H3 ya ke titik 5 ini juga sama berkurang sebesar gamma 3 H3 kita lihat disini B itu memiliki ketinggian yang sama dengan titik kelima maka tekanan PB itu akan sama dengan P5 ya disini P5 sehingga kita bisa tulis PA ya plus gamma 1 H1 yang ini ya semuanya kita tulis karena berkurang sebesar gamma 2 H2 maka disini tandanya negatif ya gamma 2 H2 ini saya tulis berkurang ini juga sama berkurang ya ini min gamma 3 H3 ya sama dengan PB maka beda tekanan antara PA dan PB PB pindah ruas ke kiri ya nah yang lainnya yang lainnya pindah ruas ke kanan disini gamma 2 H2 plus gamma 3 H3 min gamma 1 H1 kapilaritas akibat tegangan permukaan pada berbagai antarmuka fluida di dalam manometer biasanya tidak dipertimbangkan ya karena untuk tabung U sederhana dengan meniskus pada setiap kakinya efek kapilernya saling meniadakan ya dengan kita asumsikan bahwa tegangan permukaan dan diameter tabungnya itu sama pada setiap meniskus atau kita dapat juga membuat kenaikan kapiler diabaikan dengan menggunakan diameter tabung yang relatif besar ya dengan diameter sekitar 0,5 inci atau lebih besar dari itu nah ini untuk rumusan beda tekanan antara fluida di bejana A dan fluida di bejana B selanjutnya kita membahas manometer tabung miring nah manometer tabung miring ini digunakan untuk mengukur perubahan tekanan yang kecil ya oke sekarang kita cari perbedaan tekanan antara A dan B ya pertama PA titik disini sama dengan PA ya ini agak turun seharusnya disini tepatnya supaya sama dengan yang disini ya oke kemudian ini meningkat ya plus gamma 1 H1 lalu berkurang sebesar yang ini ya yang tabung miringnya oke yang tabung miring untuk tabung miring ketinggiannya ini kan berarti H2 nya itu L2 sin retak ya kita pindah ininya ini ralat ya sampai 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 ini H2 itu maka ketinggiannya disini ya untuk gamma 2 itu L2 disini kan siku-siku L2 sin tetak ya kita tulis kembali PA plus gamma 1 H1 ya min gamma 2 L2 sin tetak plus yang ini gamma 3 oh ini min ya maaf min gamma 3 H3 sama dengan PB maka kalau misalkan kita mencari beda tekanan PA min PB sama dengan pindah ruas semua gamma 2 L2 sin tetak ingat ini negatif ya ini saya hapus saja supaya tidak keliru oke pindah ruas ini plus gamma 3 H3 dikurangi gamma 1 H1 nah ini rumusannya ya oke disini ya kita lihat lagi manometer tabung miring digunakan untuk mengukur perubahan tekanan yang kecil nah berarti ini kan digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan yang sangat kecil pada tekanan gas gitu ya kalau tekanan gas gamma dikali H itu hampir selalu diabaikan ya seperti yang sudah saya jelaskan di manometer tabung U biasa untuk kolom gas ya untuk kolom gas gamma dikali H hampir selalu diabaikan jadi kalau misalkan isinya gas ya maka sisa P A min P B sama dengan gamma 2 L 2 sin teta karena kalau gas ininya 0 ya plus 0 min 0 jadi P A min P B sama dengan gamma 2 L 2 sin teta untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini ya pada manometer tabung U diferensial diisi cairan air raksa gliserin dan minyak seperti gambar di bawah ini tentukan perbedaan tekanan pada titik A dan titik B kita lihat disini ya ini diisi air kemudian raksa gliserin dan minyak tapi posisi air ini lebih tinggi dibandingkan yang minyak gitu ya kalau yang kita bahas tadi disini lebih rendah maka nanti yang akan kita cari yaitu P B min P A ya disini P B min P A karena kalau kita cari P A min P B hasilnya akan negatif karena apa posisi P A lebih tinggi dibandingkan P B baik sekarang kita lihat disini ada keterangan 1 gram per cm pangkat 3 ini merupakan besar roh ya ke masa jenis ini air kalau kita konversi ke SI satuan SI itu 1000 gram per m pangkat 3 ini juga sama roh raksa ya roh HG ini kalau kita konversi menjadi 13500 kilogram per m pangkat 3 cara mengkonversi itu mudah 1 gram itu 10 pangkat min 3 kilogram atau 0, 0,00 1 kilogram ya kemudian 1 cm itu 10 pangkat min 2 meter kalau 1 cm pangkat 3 maka 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3 meter pangkat 3 maka hasilnya 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 ya ingat sifat dari eksponen ya kalau X pangkat A kemudian dipangkatkan B maka pangkatnya tinggal dikali nah disini kita lihat roh raksa sama dengan 13,5 gram per cm pangkat 3 oke ini saya tulis ulang gram per cm pangkat 3 gram itu satuannya maaf dikonversi ke kilo itu 10 pangkat min 3 kilo ya disini tadi sudah kita hitung 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 ingat lagi sifat dari eksponen ya ini X A plus B ya nah kalau misalkan penyebut ini naik ke atas maka pangkatnya ganti menjadi lawannya gitu ya 10 pangkat 6 maka sesuai dengan sifat ini 13,5 dikali 10 pangkat min 3 ini sudah tidak ada minnya ya plus 6 maka 13,5 10 pangkat 3 hasilnya 13.500 kilo per meter pangkat 3 ya dan yang lainnya juga sama prosesnya seperti itu ini raw glicerin 1260 123 ya kilogram per meter pangkat 3 raw minyak kita ganti 880 kilogram meter pangkat 3 nah sekarang kita lihat disini dirumus itu untuk tekanan kita menggunakan gamma dikali h sedangkan pada soal yang diketahui itu ro kita sudah memiliki persamaan atau hubungan antara ro dengan gamma ya gamma sama dengan ro dikali h jadi nanti maaf ro kali g jadi nanti dirumus tinggal diganti gamanya itu ro dikali g g yang akan kita gunakan itu 9,8 meter per sekon pangkat 2 setelah kita ketahui bahwa tekanan di titik A dengan tekanan di titik ini ya sama karena memiliki ketinggian yang sama sehingga tekanannya sama maka kita tulis PA kemudian ini turun maka tekanannya meningkat sampai perbatasan antara air dan raksa kalau meningkat maka kita tulis plus gamma gamma air karena ini masih di cairan yang berupa air dikalikan dengan misalkan disini H1 H1 ini 0,6 meter kita kalikan dengan H1 kemudian ini juga masih turun ini sampai sini salah ini salah gambar tekanannya turun lagi maka plus gamma HG dikali H2 kita misalkan ini H2 0,2 meter baru ditelusuri sampai titik sini kemudian naik kalau naik berarti min gamma gliserin ini sudah masuk gliserin ketinggiannya yaitu ini kan sama saja dengan ini 20 cm kalau kita jumlahkan sampai titik ini 40 45 cm atau 0,45 meter untuk H gliserin ini kita tulis H gliserin saja jadi H gliserin itu H2 plus H3 plus H4 kemudian kita telusuri sampai titik ini sampai perbatasan antara gliserin dan minyak kemudian turun lagi berarti plus H minyak dikalikan dengan sampai titik ini titik ini berarti ini misalkan H3 H4 oke ya tadi kelewatan nulisnya ini H4 oke dari titik sini ke sini ketinggiannya sama maka kita tulis sama dengan PB maka selisih tekanan antara PB dan PA PA pindah ruas ke sini menjadi gamma air dikali H1 plus gamma raksa dikali H2 min gamma gliserin dikali H gliserin ya plus gamma minyak H4 PB min PA ya oke sekarang kita ganti gamma dengan ini maka kita bisa tuliskan rho air dikali gravitasi H1 ya plus rho HG dikalikan dengan gravitasi H2 min rho gliserin dikalikan gravitasi dengan H gliserin kemudian kemudian rho minyak dikalikan dengan gravitasi H minyak sama dengan PB min PA ya oke sekarang kita lihat disini setiap suku di ruas kiri itu ada gravitasi gravitasi ini gravitasi ini gravitasi ini kita bisa keluarkan tapi boleh juga langsung memproses dikalikan semua dengan gravitasi gak masalah ini rho air dikali H1 plus rho HG dikali H2 min rho gliserin dikali H gliserin ya plus rho minyak dikalikan dengan H minyak baru dikali gravitasi ini PB min PA tadi kenapa PB min PA karena A itu lebih tinggi dari B kalau posisinya dibalik hasilnya akan negatif maka kita tulis perbedaannya PB min PA oke sekarang kita tinggal masukkan nilainya rho air itu 1000 H nya tadi dikali 0,6 ya min rho HG nya itu 13500 H2 nya itu 0,2 ya dikurangi gliserin itu 1260 dikalikan dengan 0,45 plus rho minyak 880 0,1 dikali 9,8 PB min PA oke sekarang kita hitung satu persatu ini 600 dikurangi 2700 ya min oh ini maaf plus ya ini plus ini plus min 567 567 oke plus 88 dikali 9,8 PB min PA ya ini hasilnya 2821 dikali 9,8 PB min PA ini kalau kita kalikan hasilnya 27645,8 PB min PA silahkan dikoreksi mungkin ada kesalahan perhitungan ya nah ini satuannya ini saya balik saja ke sini 27645,8 PA atau bisa kita ganti 27,6 K PA hasilnya ini baik itu saja materi tentang manometer setiap manometer punya kegunaan sendiri-sendiri dan spesifikasi sendiri-sendiri jadi sesuaikan dengan fungsinya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh